Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Tabalong menggelar Sosialisasi Layanan Puspaga untuk Sosialisasi Anak Remaja atau Lagu Saja di SMPN 1 Banuwa Lawas pada Selasa 1 Oktober 2024. Sosialisasi Layanan Puspaga untuk Sosialisasi Anak Remaja atau Lagu Saja yang dikelar DP3AP2KB Tabalong melalui bidang pemberdayaan perempuan ini diikuti 50 siswa-siswi SMPN 1 Banuwa Lawas. Pada sosialisasi ini, Timpus Paga DP3AP2KB Tabalong memberikan materi terkait cara mengatasi dan menghadapi bullying serta penjagaan perkawinan anak dan reproduksi remaja sehat. Selain itu, DP3AP2KB bekerjasama dengan Kapolsek Banuwa Lawas turut menyampaikan materi terkait dengan penjagaan narkoba sekaligus tata cara patuh dalam berlalu lintas. Saat diwancarai usai kegiatan, Kepala DP3AP2KB Tabalong Rusmadi mengharapkan agar para peserta dapat menjadi pelapor jika menemukan kenagalan remaja serta menjadi pelapor untuk memberikan contoh sikap positif terhadap remaja di sekitarnya. yang selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya situasi kebaikan yang selalu memberikan polpa kebaikan-kemajuan-kemajuan bagi remaja-remajuan. Pihak DP3AP2KB juga memperkenalkan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga para perempuan di layanan pusat pembelajaran keluarga atau puspaga Bunga Tanjung Kabupaten Tabalong. Seperti layanan konsultasi, pendampingan, hingga layanan informasi terkait dengan peningkatan kualitas keluarga. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.